Oke, berjumpa lagi dengan saya, channel Skilter Update Yang mana pada saat ini saya akan memberitahukan penyebab Lengan ayun motor fixen goyang Jadi, seperti ini contohnya ya Saya akan langsung videokan yang goyang itu ya Oke, coba Nah, itu Gitu ya, ini ada teman yang goyang Jadi, rupanya dia goyang Jadi, oke pada saat ini saya akan langsung beritahukan bagaimana cara memperbaikinya Sekaligus, saya akan langsung perhatikan cara membuka dan memasangnya Tentu, yang paling jelas ini penyebabnya adalah Boss swim arm Ya Boss swim arm Jadi, itu terletak dia di lengan ayun Baik, pertama sekali saya akan langsung buka roda belakang Kemudian, nanti rantai saya akan lepas sambungannya Dan bagian yang lain kita akan buka Oke, kita langsung saja ya Ya, pertama sekali yang harus kita buka adalah Kita harus melepaskan rantainya dulu ya Ini goyang nih ya Goyangnya luar biasa nih ya Kita harus melepaskan dulu Sambungan rantainya dan sekaligus kita akan Ya, seperti itu Kemudian Kita akan buka As Roda Dan begitu juga dengan tiang rem Kemudian setelah kita buka murnya Tiang rem Sekarang kita akan buka yang namanya mur Untuk tahanan rem Ya Mur tahanan rem Ya Mur tahanan rem Dan Sudah bisa kita lepaskan Yang namanya asroda Oke Jadi Seperti ini ya Ini sudah kita lepas Kemudian Kita buka yang namanya tutup Rantai belakang Itu pakai kunci 10 Oke Setelah itu Kita akan lepas Yang namanya Pengaman kotoran ini Dan selanjutnya Kita akan membuka Baut Yang menahan Dengan ayun Motor fixen ini Jadi itu biasanya Bautnya Baut 12 Dan murnya Mur 14 Oke Ya Ya Seperti itu ya Setelah terbuka Otomatiskan Showbreaker Monoshock ini Masih lengket Jadi ini juga Kita harus buka ya Kita harus buka ini Kita harus buka Jadi ini sudah terbuka Sekarang Proses selanjutnya Adalah Kita akan buka As pinggang Kita harus buka As pinggang Murnya Ya Iya Oke Dan biar cepat Saya akan Memakan kunci T17 Setelah itu Kita Keluarkan Yang namanya As Dengan ayun ini ya As As lengan ayun As lengan ayun Ini kita lepas Oke Baik Sekarang Setelah semuanya Sudah terlepas Kita akan Mengeluarkan Lengan ayun ini Ya Oke Jadi Boleh diperhatikan Karena ini Sangat mudah Sebetulnya Ya Oke Ini kita Mekalin sedikit Dan kita Keluarkan Oke Sekarang Lengan ayun Sudah kita Keluarkan Jadi sebetulnya Dimana dia Masalahnya Kok bisa dia goyang Oke Kita harus Membuka dulu Yang namanya Bantalan rantai ini Bantalan rantai Kita keluarkan Dan kemudian Ini ada Range spesialnya Itu kita keluarkan Dan kemudian Ini dia Masalahnya disini ya Masalahnya disini Inilah sebetulnya Yang menyebabkan Motor Eee Fixen Dengan ayunnya Goyang Jadi Ini Masalahnya Boss Swim Arm Ya Jadi Saya akan Lepaskan Dan Eee Disimak Baik-baik Caranya Iya Baik kita langsung saja Ini ada Bossnya Ini bossnya Agak panjang nih Tinggal Itu biasanya Kalau sudah Rusak dia Sangat mudah Untuk melepaskannya Ini Seperti ini ya Oke Kemudian Ini ada Berupa Kelahar bambu Ya Ini ada Kelaharnya Ini sebetulnya Yang menyebabkan Dia ini Bisa goyang Dan tidak mau Kencang lagi Tidak padat Jadi Saya akan Beritahukan Bagaimana Cara Membukanya Iya Cara Saya Membuka Kelahar Ini Atau Perbos Ini Saya Memakai Kunci T Jadi Seperti Ini Jadi Ini 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 Sudah Rusak Ya Jadi Begitu Juga Yang Sebelahnya Seperti Cara Saya Tadi Jadi Tetap Kita Toko Ya Jadi Sudah Keluar Ya Oke Baik Saya Akan Beritahukan Cara Memasang Yang Baru Tersekelikus Seperti Apa Caranya Jadi Alat Yang Lama Ini Dan Ini Ada Alat Yang Barunya Ya Oke Jadi Cara Saya Untuk Memasangnya Saya Tetap Menyediakan Yang Namanya Gomuk Ya Ya Entah Bahasan Bahasa Apa Jadi Kalau Di Bahasa Kami Gomuk Cara Saya Saya Poles Gomuk Di Pinggirannya Dan Saya Masukkan Kemudian Saya Akan Monofok Jadi Sudah Terpasang Satu Ya Oke Dan Kemudian Kita Balik Dan Kita Poles Lagi Gemuk Dan Kita Pasang Ya Oke Dan Kemudian Bos Swim Art Ini Itu Kita Lengketkan Juga Yang Namanya Gemuk Ini Sepertinya Ya Oke Kemudian Sebelahnya Juga Kita Lengketkan Oke Jadi Seperti Ini Baik Setelah Ini Sudah Terpasang Anda Jangan Lupa Memasang Ini Ya Itu Kiri Kanan Dan Sebelum Dipasang Usahakan Lengketkan Lengketkan Lagi Yang Namanya Gomuk Ini Ya Kita Pasang Rengnya Dan Kemudian Yang Sebelahnya Ini Akan ada Bantalan Rantai Itu Kita Pasang Duluan Kemudian Baru Kita Pasang Reng Penutup Ini Oke Jadi Sekarang Sudah Selesai Kita Cara Pemasangannya Sekarang Kita Langsung Akan Memasang Ke Sasis Motor Atau Ke Motornya Jadi Disima Baik Baik Caranya Oke Jadi Rantai Yang Paling Atas Kita Taruh Di Atas Kemudian Kita Mukarin Sedikit Monosok Dan Kemudian Kita Pasang Jadi Kita Pasang Kemudian As pinggang Kita Akan Pasang Ini As pinggang Ini As Dengan Ayun Ini As pinggang As Dengan Ayun Iya Kemudian Setelah Sudah Terpasang As Dengan Ayun Dan Saya Tidak Akan Videokan Lagi Bagaimana Cara Memasang Yang Lainnya Karena Saya Yakin Anda Dengan Mengetahui Cara Saya Tadi Buka Anda Pun Sudah Bisa Memasang Jadi Yang Paling Penting Disini Saya Akan Langsung Buktikan Bagi Kita Apakah Memang Setelah Kita Ganti Bos Swim Ar Ini Apakah Dia Masih Goyang Atau Tidak Jadi Kita Akan Kunci Dengan Murnya Nomor 17 Saya Memakai Kunci Sob Dan Kemudian Saya Akan Kunci Kuat Dan Setelah Kita Ganti Apakah Memang Dia Masih Goyang Atau Tidak Terkecuali Dia Kalau Goyang Atas Bawah Kalau Dia Goyang Kerikan Berhenti 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 Rusak Iya Jadinya Setelah Selesai Kita Kunci Kita Akan Buktikan Iya Iya Jadi Tidak Goyang Lagi Jadi Itu Setelah Bisa Saya Video Bagi Kita Mudah Bermanfaat Bagi Setiap Mekanik Yang Sedang Belajar Atau Ingin Mengetahui Bagaimana Caranya Terima Kasih